Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah bangsa ajam ada sebuah kisah. Tetkala ketika Kaisar Ardashir berhasil membangun Kekaisaran Sasanian dan para penguasa mengikralkan ketundukan kepadanya dan Raja Ardashir mulai melakukan atau melancarkan serangan dan blokada terhadap Raja Suryani yang waktu itu bersembunyi atau bertahan di sebuah kota. Pada awalnya Kaisar Ardashir tidak mampu menaklukan dan menguasai kota tersebut. Pada suatu hari putri dari Raja Suryani tersebut naik ke benteng dan melihat Raja Ardashir. Ketika putri tersebut melihat Raja Ardashir ia langsung tertarik dan dia mengirimkan surat kepada Raja Ardashir. Surat tersebut disampaikan atau dikirim melalui anak panah yang ditembakkan ke arah atau yang dipanahkan ke arah Raja Ardashir. Isi surat tersebut adalah Jika engkau berjanji kepadaku wahai Ardashir untuk atau akan menikahiku ketika engkau menaklukkan kota tersebut maka aku akan menunjukkan atau memberitahukan kepadamu sebuah jalan yang bisa engkau gunakan untuk menaklukkan kota tersebut. Lalu Raja Ardashir mengirimkan surat balasan yang berisikan bahwa ia bersedia atau berjanji untuk menikahi sang putri tersebut. Setelah membaca surat balasan dari Raja Ardashir sang putri pun kembali menulis surat balasan yang berisi tentang lokasi atau jalan yang bisa digunakan oleh Raja Ardashir untuk menyerang kota tersebut. Setelah Raja Ardashir membaca surat balasan dari sang putri ia langsung melakukan penyerangan terhadap kota tersebut. Ketika Raja Ardashir menyerang kota tersebut para penduduk dan para juridnya sedang lengah karena mereka tidak menyangka atau tidak tahu bahwa Raja Ardashir sedang menyerang dan akhirnya kota tersebut bisa ditaklukkan oleh Raja Ardashir dan sang raja pun mati terbunuh oleh Raja Ardashir. Kemudian setelah Raja Ardashir berhasil menaklukkan kota tersebut maka Raja Ardashir memenuhi janji kepada sang putri tersebut yaitu langsung menikahi sang putri. Pada suatu malam ketika sedang berada di ranjang bersama Raja Ardashir sang putri tidak nyaman sama sekali sehingga ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Ada apa denganmu wahai sang putri? Tanya Raja Ardashir. Sang putri pun menjawab Saya tidak nyaman tidur di ranjang ini wahai Ardashir. Lalu mereka para prajurit atau para pembantu dari Raja Ardashir memeriksa ranjang tersebut dan ternyata ranjang tersebut terlalu kasar untuk kulit sang putri yang begitu lembut dan begitu halus. Kaisar Ardashir pun merasa sangat heran kenapa kulit sang putri begitu lembut dan begitu tipis sehingga tidak nyaman dengan kasur tersebut. Raja Ardashir pun bertanya kepada sang putri Selama ini ayahmu memberi makan apa kepadamu? Tanya Raja Ardashir. Sang putri pun menjawab selama ini kami sering diberi makan madu, keju, otak, dan mentega kata sang putri. Lantas Kaisar Ardashir pun berkata kepada sang putri tidak ada satu orang pun yang begitu menyayangi dan memuliakan serta memanjakan anaknya seperti yang dilakukan oleh ayahmu. Besarnya kasih sayang yang ayahmu berikan dan kebaikan yang ia berikan kepadamu dengan mudahnya engkau balas dengan pengkhianatan kepadanya Aku yakin engkau pun akan berbuat begitu kepadaku kepada ayahmu sendiri engkau berkhianat apalagi kepadaku. Dan akhirnya Raja Ardashir pun memutuskan untuk menghukum sang putri yaitu dengan mengikat sang putri pada kuda yang larinya sangat kencang sampai tubuhnya terkoyak-koyak. Itulah sebuah pengkhianatan. Pedihnya balasan dari sebuah pengkhianatan akan dirasakan oleh orang yang berkhianat. Di dalam Islam pun berkhianat itu tidak dibenarkan atau dibenci di dalam Islam. Oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim atau sebagai orang yang beriman kepada Allah jangan sampai kita berkhianat kepada siapapun baik hal-hal yang terkecil ataupun hal yang besar. Karena khianat adalah perbuatan yang sangat-sangat dibenci. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.